Sementara di Malaysia, HTI, kalau di sana bukan HTI, ya tapi HTI sebut Tahrir Malaysia, dibubarkan, tetapi pendolong tokoh-tokohnya ditangkap oleh pemerintah. Terima kasih. Kita semuanya, saya, Panjeningan semuanya, selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Allah SWT. Amin. Ya Rupal Alamin. Ada yang bertanya, mengapa sih di Indonesia itu hebohnya bukan main terkait dengan pembatalan haji tahun ini? Sementara di negara lain tidak terjadi demikian. Di negara lain rakyatnya kalem-kalem saja mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah. Contohnya di Malaysia, padahal kondisinya sama. Malaysia juga tidak bisa menjalankan haji untuk tahun ini. Jawaban saya, karena di Indonesia dipelihara dalam tanda petik, dibiarkan orang-orang dari kelompok-kelompok pembenci negara ini. Orang-orang yang ingin merusak NKRI, orang-orang yang ingin merusak negaranya, yang ingin menghancurkan negaranya menjadi negara khilafah, dibiarkan di Indonesia. Wadahnya dibubarkan, ditutup, tetapi orang-orangnya dibiarkan, dilepas, liarkan. Ini yang menyebabkan mengapa pembatalan haji di Indonesia hari ini sangat heboh, luar biasa. Banyak fitnah, banyak hok, berdebaran. Jadi karena ini penyebabnya. Sementara di Malaysia, HTI, kalau di sana bukan HTI, tapi HTI sebut Tahrir Malaysia, dibubarkan, tetapi pentolan tokoh-tokohnya ditangkap oleh pemerintah. Jadi kemudian mereka tidak bisa bermain-main lagi, takut. Nah di Indonesia mengapa ini? Enggak tahu nih. Apakah takut dengan pentolan-pentolan libus Tahrir, negara kita negara dengan 267 juta, dengan personil aparat keamanan yang luar biasa, mengapa tidak juga ditangkap pentolan-pentolan HTI di Indonesia seperti yang terjadi di Malaysia? Ya ini yang terjadi. Saya pernah menggambarkan bahwa ibarat kandang buaya, ada kawanan buaya, yang suka menteror masyarakat, membuat, menakut-nakuti warga masyarakat sekitar, kemudian kandangnya dibubarkan, kandangnya dirusak, dilarang, tetapi buayanya dilepaskan, dibiarkan lepas liar, mencari makan, tetap beraktivitas mencari makan, berkeliaran kemana-mana. Menurut saya ini justru lebih berbahaya. Ya akhirnya, terus-terusan meneror seperti yang hari ini kita saksikan bersama. Mestinya kandangnya ditutup, kandangnya dibubarkan, kandangnya dibakar, buaya ditangkap dong. Itu baru langkah yang tepat, langkah pencegahan untuk melindungi warga masyarakat dari serangan teror-teror buaya tadi. Tapi kalau kandangnya dibubarkan, ditutup, buaya dilepaskan, ya apa gunanya? Ya, seperti ini yang terjadi. Setiap kebijakan pemerintah selalu diteror, selalu diserang dengan hoax, selalu di fitnah ke sana kemari. Nah, itu dia. Mengapa pembatalan haji yang ada di Indonesia hari ini heboh, persediuran fitnah dan lain, karena banyak buaya yang dilepaskan, untuk mengelola isu ini. Tujuannya apa? Tujuannya karena Indonesia kacau. agar negara ini kan, soal geraknya itu semakin membenci pemerintah, semakin banyak yang membenci pemerintah, sebagaimana mereka inginkan terjadi kaos, pemberontakan terhadap negara untuk diganti dengan hilafah itu. Nah, ini baik saya bandingkan kebijakan pemerintah Malaysia terkait dengan pembubaran HDI yang timing waktunya tidak lama, tidak berselang lama dengan Indonesia. Presiden Hizbut Tahir Malaysia ditangkap saat konferensi PES. Ini berita 9 Juni 2019 di muadikabartoday.co.id Nah, kalau di sana dibubarkan, Presiden Pemimpinan HDI ditangkap. Kabar Today, Jakarta. Sebelum Indonesia, negara terakhir yang melarang eksistensi Hizbut Tahir adalah Malaysia. Larangan itu muncul dua tahun lalu, pada 17 September 2015. Kalau Indonesia kan 2017. Pemerintah negeri jiran menyatakan organisasi ini sebagai kelompok menyimpang dan menegaskan siapapun yang mengiuti gerakan pro-khilafah ini akan menghadapi hukum. Mestinya begini memang. Kementerian Agama Islam Malaysia di Selangor mengeluarkan fatwa bahwa ormas itu menyimpang. Mantan Jubir Hizbut Tahir Malaysia, Abdul Hakam Otman, sempat melawan dengan menggelar konferensi PES pada 4 Desember 2015. Tapi, langsung ditangkap pihak berwajib. Bagus. Pantahan pihak berwajib terhadap fatwa kedudukan Hizbut Tahir oleh jawatan kuasa fatwa negeri Selangor bahwa kepolisian Malaysia telah menangkap pimpinan Hizbut Tahir Malaysia kemarin hari Sabtu 8 Juni 2019. Hizbut Tahir ditahan pada saat sidang media atau konfirmes di Bandar Baru. Bangi terkait pertumbuhan organisasi yang dilarang ini. Katanya. Presiden Hizbut Tahir Malaysia Abdul Karim Otman ditahan karena pihak berwajib mengharamkan adanya Hizbut Tahir di negeri jiran dan mendapat pertentangan dengan acara agama. Adanya keputusan pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahir sama halnya di Indonesia dan menambah panjang daftar pelarangan organisasi masyarakat ormas Islam di berbagai negara. Hingga kini setidaknya ada 20 negara termasuk Indonesia yang memberi resistensi terhadap mereka. Beberapa di antaranya bahkan sampai melarang. di Indonesia kita lihat siapa sih pentulan-pentulan agen-agen hilap yang berkuar-kuar solusi bagi persoalan di negara adalah hilafa. Semuanya saat ini masih dibiarkan bebas dan masih diberikan panggung diberikan kebebasan untuk berkuar-kuar menebarkan ajaran mereka. Kita lihat ada Bahtiar Nasir ada Felix Yew ada Ismail Yusanto Abdul Somad juga pernah menggelorakan meriakan hilafa pentingnya hilafa mana? Tindakan tegas aparat keamanan. Tidak ada sampai hari ini mereka diberikan kekeluasaan tanpa ada presur dan peringatan apapun tanpa ada warning apapun yang terjadi ya seperti hari ini apapun kebijakan negara, kebijakan pemerintah mereka serang, mereka kelola mereka sebarkan hok pemerintah melarang haji katanya ini adalah uangnya digunakan oleh negara untuk tanah kebaik dan lain sebagainya yang sangat membuat masyarakat kita resah membuat kondisi politik di negara ini kacau, panas terus-terusan tidak akan pernah berhenti sampai nanti pada 2024 akan semakin naik eskalasinya karena buaya-buaya ini dibiarkan buaya-buaya yang mengancam keutuhan negara-kesatuan Republik Indonesia dibiarkan itu yang terjadi nah oleh karena itu terakhir closingnya untuk pemangku negara para pejabat negara khususnya yang berkaitan dengan menangani orang mas terarang ini kita seluruh rakyat Indonesia hari ini menyaksikan apa yang anda semua lakukan terhadap bangsa dan negara untuk melindungi bangsa dan negara semacam ini kesabaran warga masyarakat ada batasnya kita mempercayakan amanah kepada anda semuanya untuk memimpin Indonesia ini dengan harapan bahwa anda akan membawa Indonesia menjaga Indonesia dengan amat dan teram dan damai dari teroris dari ancaman, hamatan, gangguan, teror, hok baik yang dari dalam maupun yang dari luar negeri negara ini adalah milik kita bersama negara ini milik seluruh rakyat Indonesia bukan hanya milik para pejabat para aparat, para pengelola negara ini yang hari ini diberikan kewenangan untuk memimpin negara ini di semua aspeknya dari eksekutif, legislatif, unikatif maka sekali lagi kita masih menyaksikan apa yang panjangan perbuat dengan bangsa dan negara ini apa yang panjangan lakukan untuk melindungi bangsa dan negara ini dari teror-teror, hok dari aksi-aksi intoleransi, radikalisme, terorisme kita memang sudah menyaksikan bahwa negara menyatakan tidak ada tempat bagi kelompok-kelompok intoleransi, kelompok radikal, terorisme tetapi bahwa aplikasi, praktek dari statement ketegasan itu kita belum merasa puas kita belum melihat sebagai sebuah sikap ketegasan yang selaras dengan jargon dan statement yang sering disampaikan oleh apart negara kita termasuk Presiden Jokowi yang pernah mengatakan tidak ada tempat bagi orang-orang yang intoleran di negara ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh edgari harga mati terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!